Sampai balik Kak, tengok sini adik Pas hitamnya sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya Sutikno Batam Kangtik edisi keluarga kaleng-kaleng jalan-jalan kali ini kita mencoba jalan-jalan ke arah bingkong yaitu bingkong golden fish sebelahnya golden prawn disini seperti yang terlihat ada tempat bermain untuk mandi dan juga sebelahnya itu jet ski karena kami datangnya masih terlalu siang jadi masih sepi disini seperti yang terlihat disini banyak sekali permainan jadi kalau sore rame sekali inilah kami Sutikno Batam keluarga kaleng-kaleng anak yang paling besar gak ikut karena lagi sekolah nah ini yang terlihat disini ada permainan mandi disana itu adalah rumah balon air kemudian sebelahnya itu adalah jet ski oke simak terus video kami karena kita akan ke rumah adat jangan lupa like dan subscribe nya karena subscribe itu gratis terima kasih sebelum ke rumah adat kita bahas dulu yang disini ya ini ada juga persewaan angsa yang di pedal itu bagi yang bawa pasangan atau keluarga cocok sekali kemudian disebelahnya itu ada persewaan apa namanya itu ya jet ski atau apa itu yang ditarik pakai kabel di atas itu wah itu lagi selancar ya kayaknya asik sekali itu naik dia oh ya apa selancar ini namanya mungkin ya oke sekarang kita menuju ke rumah adat welcome to batam miniatur house of Indonesia seperti inilah penampakan depan dari lokasi miniatur rumah di Indonesia oke kita akan mencoba masuk oke yang pertama kita jumpai adalah rumah provinsi daerah istimewa Aceh atau juga disebut juga rumah Aceh kemudian disebelahnya ada bihara Buddha jadi di rumah miniatur Indonesia ini sangat bagus sekali untuk wisata keluarga karena untuk memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang keunikan rumah-rumah adat yang ada di seluruh Indonesia tanpa harus berkeliling ke setiap daerahnya jadi cukup datang ke lokasi ini kita sudah bisa melihat bermacam-macam rumah adat yang ada di seluruh Indonesia walaupun dalam bentuk miniatur walaupun dalam bentuk miniatur tetapi dari segi arsitektur dan corak serta pewarnaannya sudah seperti aslinya dan ini adalah rumah dari provinsi Sumatera Barat rumah gadang jadi tidak harus pergi ke padang untuk melihat rumah adatnya cukup kita datang ke sini tak lupa saya ikut meceng inilah Sudekno Batam vlogernya vlogger kaleng-kaleng ya vlogger pemula oke lanjut kita ke rumah provinsi Jawa Barat rumah atau disebut juga rumah Kasepuhan ini Jawa Barat dari daerah asal istri saya ini Purwakarta lanjut kita jalan lagi ke rumah adat dari provinsi Lampung oke tapi tulisannya kurang jelas kemudian kita menuju ke provinsi Sumatera Selatan rumah rakit ini mungkin oh ya kemudian lanjut ke rumah adat provinsi Jawa Tengah rumah Joglu ini yang Jawa Tengahnya kemudian lanjut lagi kita menuju ke rumah adat provinsi Jawa Timur sama rumah Joglu cuma dalam bentuk segi tampilan beda dengan yang Jawa Tengah tadi oke ini provinsi Jawa Timur tempat asal saya ini Nawi kemudian lanjut ke provinsi DIY Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta sama masih rumah Joglu desainnya hampir mirip depannya tiang-tiang kemudian yang ini adalah rumah provinsi Nusa Tenggara Timur oke lanjut ke rumah provinsi Nusa Tenggara Barat lanjut oh ini rumah dari provinsi Bali atau disebut rumah Natar warnanya cerah ini bagus kemudian lanjut ke rumah provinsi Sulawesi Tenggara oh ini Sulawesi Tenggara oke lanjut ke rumah adat provinsi Sulawesi Utara kemudian rumah adat provinsi Irian Jaya karena kami rasa sudah cukup tadi ke rumah-rumah adatnya ada sebagian memang yang kami skip karena anak-anak kayak sudah kecapekan jadi kita lanjut ke sebelahnya rumah adat yaitu ada di sini ini beberapa macam patung hewan jadi kalau ke rumah adat usahakan mampir ke sini karena ini bersebelahan sekalian aja oh ini adalah harimau wah ke anak foto dulu sama harimau oke guys terima kasih masih bersama kami lanjut lagi oh ini lanjut ke patung kuda ini patung kuda patung kuda Faruk mau gak ini foto ayo Faruk kita foto dulu Faruk agak takut-takut memang kalau sama yang patung-patung begini kalau Kak Ana seneng dia narsis ini oh oh Faruk takut itu walau nangis dia oke lanjut guys kita lanjut ke patung jerapah nah inilah jerapah patungnya masih sama Kak Ana Kak Najla masih narsis oke lanjut ini oh Faruk mau dia foto disini ternyata oh mau dia oke kami ambil gambarnya dulu lanjut guys ini adalah apa ini warna apa ini kok masih samar-samar apa ya namanya oh ini apa ya aduh saya gak tau ini patung apa ini patung serigala ya oh ya serigala oh ya kemudian ini beruang lanjut ini ada juga singa ini patung singa oke guys selanjut kita yup ini dia yang kita cari patung monyet kiki 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 karena itu seneng wah kayaknya udah kayak monyet tuh udah mirip mirip kakana oke oke turun-turun udah mirip wis ini lanjut ke patung kancil ya kancil apa rusak ini tapi tanduknya kok gak ada oh rusak cuma tanduknya udah patah oke guys terima kasih masih bersama kami ya guys jangan lupa like dan subscribe nya karena subscribe itu gratis oke lanjut ini adalah patung kudanil wah karena itu wah mulutnya udah sama kayak kudanil tuh wah oke ayo masukin tangannya ke anak ayo masukin ke tangannya gak berani dia eh takut-takut oke kita masih di kudanil lanjut yang ini adalah koala oke ini karena udah main nemplok aja oke lanjut ya guys uh Farouk sudah menemukan hewan kesayangannya yaitu gajah ini hewan kesayangan Farouk ini kalau nampak gajah gajah seneng kali kalau sama hewan lain takut tapi kalau sama gajah seneng lanjut ini adalah patung panda ini binatang khas negeri tirai bambu Cina nah tak lupa karena nemplok lagi foto lagi jepret 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 oke kemudian ini adalah patung di penghujungnya ini patung yang terakhir yang akan kita jumpai yaitu jamal atau onta oke habis ini kita lanjut melihat sekeliling dari rumah adat ini nah dan inilah pas di depan rumah adat ada arena balap go-kart jadi disini bersewaan go-kart kalau kita lagi beruntung kita bisa mendapati orang lagi balapan disini oke ini bisa juga jadi salah satu Oh ini apa wisata juga disini mungkin ini saja video kita kali ini sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya jangan lupa like share dan subscribe nya untuk kelangsungan channel kami terimakasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh